Shawang, anak majikan yang dibawa TKW asal Karawang pulang ke Indonesia akan dideportasi ke Taiwan. TKI Taiwan Siti tampaknya akan segera berpisah dengan anak majikannya yang disabilitas, yakni Shawang, 26 tahun. Empat tahun tinggal di Indonesia dan dirawat oleh Siti, Shawang pun harus dideportasi ke negara asalnya Taiwan. Pasalnya di Indonesia, Shawang telah overstayed mengingat dia merupakan warga negara Taiwan. Kabar tersebut disampaikan oleh Faisal Soh melalui akun Youtubenya pada Senin 5 Juni 2023. Kabar deportasi ini berawal saat Faisal Soh melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi mengenai status Shawang. Pasalnya Shawang merupakan warga negara Taiwan yang tinggal cukup lama di Indonesia karena harus dirawat oleh Siti. Setelah menghubungi pihak imigrasi, keputusan Shawang tetap harus dideportasi dari Indonesia. Kami menghubungi keimigrasian, menyatakan Shawang tetap harus dilakukan proses deportasi, kata Faisal Soh. Nantinya imigrasi akan berkoordinasi dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO terkait kondisi Shawang di Taiwan nantinya. Jika pengurusan Shawang di Taiwan sudah oke berikut tempat tinggal dan perawatnya, baru anak disabilitas majikan Siti itu bisa dipulangkan. Sampai pihak TETO juga selesai pengurusannya di Taiwan sudah oke, sudah klub nih baru bisa dipulangkan, kata Faisal Soh. Mengingat kondisi Shawang yang mengalami Down Syndrome selama proses deportasi, ia masih diizinkan tinggal bersama Siti. Namun, karena kesehatan Shawang juga mentalnya dapat dilakukan pengupayaan alasan kemanusiaan agar Shawang tidak dimasukkan ke rumah detensi alias Shawang, masih tetap diurus Mbak Siti, kata Faisal Soh. Faisal Soh juga berkoordinasi dengan TETO untuk semakin memastikan Shawang dalam keadaan baik di Taiwan. Kepada Faisal Soh, TETO menjamin Shawang bakal diperlakukan dengan baik saat di Taiwan nanti. TETO mengupayakan semaksimal mungkin apa yang terbaik untuk Shawang ke depannya. Mereka berupaya untuk menangani kasus Shawang, ucapnya. Selama di Taiwan nanti, Shawang akan diurus oleh dina sosial setempat untuk mendapat tempat tinggal dan pengurus yang tepat. Ini membuat Siti sedikit lega karena ia mengaku tak terima jika Shawang dikembalikan ke ibu kandung.